Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi sahabat bisnis pemula di episode kali ini saya akan sedikit membahasnya mengenai agar usaha kita tidak sepi ya dengan cara marketing marketing online ya kita itu marketing online ataupun offline ya nah ini teman-teman sedikit saya bercerita ya teman-teman Bagaimana usaha yang saya bangun sejak awal hingga saat ini Alhamdulillah tidak terlalu parah ya sepinya ya tidak sampai gulung tikar gitu Alhamdulillah hanya masih tetap bertahan gitu karena dengan situasi saat ini ya kita bingung ya bayar karyawan dari mana kemudian eh apa namanya bahan-bahan belinya dimana gitu kan usaha hanya buat makan saja cukupnya disini saya akan sedikit bercerita bagaimana strategi yang pernah saya lakukan sejak membangun usaha ya dari awal hingga sampai saat ini jadi untuk yang pertama yang saya lakukan pada saat itu adalah serbar brosur ya brosur sebar brosur ketika saya buka laundry saya mencetak brosur-brosur iklan dari laundry saya yang saya bangun itu eh 3 bulan saya berturut-turut sebar brosur dan hasilnya tidak begitu memuaskan ya pada saat itu hanya dua atau tiga orang yang Alhamdulillah closing ya ada pelanggannya dan itu pun antar jemput teman-teman di tiga komplek gitu saya tidak mendapatkan satupun pelanggan ya teman-teman padahal perumahan itu cukup besar dan pernah juga saya diusir oleh satpam ya karena sebar brosur yang tidak diperolehkan oleh pengawas perumahan itu sendiri nah sebar brosur ini untuk saat ini saya tidak rekomendasikan karena ya kurang begitu tepat ya dengan situasi saat ini teman-teman kecuali di teman-teman mungkin ya banyak kos-kosan mungkin itu salah satu usaha yang kita lakukan itu cukup bagus lah ya cuman untuk sebar brosur disini saya kurang bisa gitu ya kurang kurang berhasil kemudian saya bikin status juga di Facebook Alhamdulillah sinnya satu atau dua orang ada gitu dengan cara di online kan kemudian sebar di grup juga begitu ya ya tidak begitu rame ya Facebook yang dua ini ya begitu kita harus rajin banget gitu rajin beriklan rajin update status update status di grup maupun di beranda teman-teman sendiri ya harus rajin banget Insyaallah itu ada ya pastinya kemudian yang ketiga nah ini strategi yang sangat rekomen direkomendasikan dan sama saya karena sudah saya coba Alhamdulillah ya sampai saat ini masih tetap berjalan dan laundry tidak begitu sepi ya teman-teman nah untuk Google bisnis ini bisa diterapkan di bidang apapun ya baik kuliner maupun usaha laundry terutama offline dan maupun offline ya yang jelas ini pasti bisnisnya bisnis online teman-teman jadi orang itu mencari apa kebutuhan dia misalkan cari ayam bakar maka dia mencari ayam bakar yang direkomendasikan oleh Google kemudian yang ketiga yang kedua itu laundry juga hampir sama teman-teman nah orang itu mencari laundry dengan kriteria yang diharapkan misalkan ekspres ya kemudian ada reviewnya bagus nah begitu seperti itu dan itu Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar ya sampai saat ini Alhamdulillah selalu ada pelanggan-pelanggan dari Google bisnis ini kemudian cerita yang berikutnya ketika itu ada mbak-mbak ya yang ngelontri saya tanyakan mbak lokasinya dimana rumahnya dimana ternyata cukup jauh ya dan saya tanyakan dia tahunya dari mana ternyata dari Google bisnis ini teman-teman jadi ini sangat direkomendasikan direkomendasikan sama saya bagaimana kita membuat Google bisnis atau map ini ya teman-teman nah untuk saat ini saya akan membahas masalah point yang ketiga ini yaitu Google bisnis atau Google mapnya ya nah bagaimana cara membuatnya seperti teman-teman lihat sendiri ya disini saya cocok contohkan ayam sebentar ya tadi sini dulu ayam bakar kerawang misalkan ya nah ini adalah dari Google bisnis itu sendiri nah Google bisnis itu adalah kita di apa di peringkat berapa disini akan dinaikkan oleh Google yang direkomendasikan oleh Google ya sama saja dengan misalkan ayam bakal kerawang ayam bakar Bandung misalkan yang bakar Bandung bisa kita lihat sendiri nah ini ada beberapa apa namanya ini selalu ada dimana-mana ya di cabangnya ada nih dia menggunakan Google bisnis ini cukup bagus dia strateginya ini ini lihat saja sendiri ya apa namanya reviewnya cukup banyak ya konsolo juga reviewnya sangat banyak kemudian ayam kaki lima ini harganya cukup murah ya kemudian ada lagi apa ya Tidakannya pokoknya berbagai macam kita bisa bikin seperti ini ya cara bikin seperti ini sebenarnya tidak begitu sulit ya saya juga sudah bikin ya saya yang namanya yang bakar Bang Hafid ayam bakar Bang Hafid nah yang ini ya teman-teman nah ini bisa teman-teman lihat sendiri ya apa namanya ayam bakar Bang Hafid itu saya bikin sekitar dua bulan yang lalu teman-teman nah yang bakar Bang Hafid ini dilihat 98 kali dan dalam 28 terakhir nah ini kenapa eh performansinya nurun karena tokonya juga tutup terus ya teman-teman jadi tidak direkomendasikan oleh Google ya ya nanti kalau misalkan teman-teman optimasikan ini insyaallah ya naik ke atas gitu ini kita bisa buat buat iklan buat ulasan kemudian tambahkan foto postingan nah ini postingan-postingan bisa teman-teman buat sendiri kemudian edit info dan lain-lain pokoknya kalau misalkan Google bisnis ini harus rajin update ya rajin bikin postingan agar Google bisnis teman-teman bisa naik ya seperti itu nah bagaimana cara membuat Google bisnis ini caranya teman-teman login terlebih dahulu ya tentunya Nah setelah login teman-teman cari di sini ada Google Map ya teman-teman klik Google Map Nah setelah teman-teman klik Google Map di sini bagian pocok paling bawah itu adalah ada satelit ya Jadi kalau di handphone juga sama ya seperti ini teman-teman pilih nanti di menu map kemudian bikinkan satelit nah misalkan nih saya mau bikin di sini nih misalkan di mana ya dekat tempat rame nih Nah misalkan di sini nih di tengah-tengah ini saya contohkan saja dulu ya teman-teman tinggal klik kanan ya klik kanan di bagian sini kemudian tambahkan tempat setelah tambahkan tempat teman-teman tulis aja di sini namanya nama toko temen-temen usaha apa temen-temen tulis aja misalkan ayam bakar Bang Hafidh Hafidh ya habis cabang dua nah itu nih temen-temen pilih kategorinya mau restoran sekolah penginapan kafe nanti di sini juga aku untuk laundry ada namanya binatu ya disini bisa lihat coba ya binatu nah ini binatu ada ya cuci kering dan lain-lain ini untuk laundry nah untuk ayam bakar biasanya restoran-restoran sebentar ya ini ada namanya restoran nah gini nih seperti ini ya restoran kemudian tempatnya teman-teman pilih dulu lokasi ini kita rubah saja satelit biar mudah ya untuk melihatnya setelah kita berubah ke satelit kita pilih jalan yang ada toko kita misalkan ini di jalan ini ada toko kita misalkan ya dekat hotel Swiss Berlin misalkan nih nah nah disini misalkan ada toko kita Nah setelah kita tempatkannya ini ada merah-merah ini ya setelah kita tempatkan teman-teman tinggal klik selesai nah sudah selesai ini udah ada ya lokasinya rawang barat jalan ini jalan ini kemudian teman bisa menambahkan jam buka ya misalkan jam bukanya berapa atau ini hari ya misalkan dari Senin sampai eh apa ya sampai Jumat misalkan bukanya ya misalnya selesai selesai ini kemudian tambahkan nomor telepon misalkan 08 sekian 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 ya nah kemudian teman-teman kalau punya website buatkan websitenya kemudian bikin tanggal bukanya nah tambahkan tambah tanggal bukanya misalkan teman-teman bukanya sejak kapan nih misalkan Mei 2020 tanggal spesifiknya tanggal spesifik itu tanggal berapa gitu kan kita tambahkan misalkan tanggal 20 2020 misalkan terus kita klik selesai nah disini teman-teman tinggal tambahkan foto dari teman-teman itu sendiri ya jadi apa namanya toko apa gambar-gambar ayamnya ya teman-teman jadi hasilnya menjadi nanti menjadi seperti ini teman-teman jadi ayam bakar Bang Hafid seperti ini ya Nah setelah selesai seperti itu ya teman-teman tinggal kirim saja nanti teman-teman tinggal menunggu terima kasih telah membantu menyempurnakan Google Map nanti setelah di verifikasi oleh Google teman-teman tinggal menunggu saja nanti bisa dicek hasilnya di apa Google bisnis teman-teman ya bisa nanti bisa bisa dicek apakah sudah terdetekte belum disini tinggal ketik saja misalkan ayam bakar Bang Hafid misalkan sudah ada apa belum nanti kita bisa lihat di sini nah ini nah kalau sudah terdaftar seperti ini enak teman-teman jadi kita bisa tinggal optimasi ya ini sudah terverifikasi ya oleh Google Nah seperti itu ah nanti tinggal optimasi optimasinya bikin status gambar-gambar foto-fotonya diindikan nanti dengan sendirinya review dari para customer juga bagus apa tidaknya restoran ini nanti ada yang ngasih bintang seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat kita akan ketemu di video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh